Intro Salam, jumpa para pecinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita ulas Dua partai langsung dalam pembukaan pilih door Yang dimainkan oleh Bobby Fischer Saat berhadapan dengan Ruben Vein dan Paul Murphy Saat berhadapan dengan Louis Palson Partai-partai ini menjadi menarik Karena penuh jebakan dan taktik Sehingga selesai dalam waktu singkat Tapi sebelum melihat dan mengulas partainya Mari kita ulas pintas tentang pembukaan pilih door Pembukaan pilih door terbentuk setelah Langkah E4 E5 Kuda F3 D6 Pembukaan pilih door diambil berdasarkan nama Francois André Danigan Pilih door Seorang komposer musik dan pemain catur abad 18 Dia menyarankan ini sebagai alternatif lanjutan Kuda C6 Saat ini pilih door dianggap pembukaan yang solid tapi pasif Dan perlu diketahui pembukaan ini jarang dimainkan pada turnamen level atas Beberapa Green Master menyarankan untuk tidak memakai pembelan ini saat pegang hitam karena sifatnya yang pasif Salah satu kelemahan hitam adalah adanya gajah di F8 Yang gerakannya dibatasi oleh pion D6 Sementara pion D6 sendiri hanya memperkokoh posisi pion E5 Mari kita coba dengan lanjutan yang umumnya terjadi dalam pembukaan pilih door Lanjutan itu diantaranya adalah Pion D4 dan gajah C4 Mari kita coba dengan langkah pion D4 lebih dahulu Di sini pion D4 untuk menciptakan ketegangan di pusat Kuda F6 Pengembangan buah serta menekan pion E4 Dan putih melanjutkan dengan mengembangan kuda dengan tempo melindungi pion E4 yang ditekan kuda hitam Dan sering kita jumpai permainan berlanjut dengan kuda BD7 Gajah C4 Gajah E7 Dan keduanya melanjutkan dengan rokade Dan putih biasanya mempertimbangkan benteng E1 Untuk menguasai lajur E yang berpotensi terjadi pembongkaran Atau A4 Untuk penguasaan ruang di sayap menteri Sementara hitam Bisa memperhitungkan pertukaran pion D4 Dengan E5 Atau pion C6 Untuk memperkuat pusat dan memberi jalan bagi menteri hitam Tentu perlu melihat langkah putih terlebih dahulu Variasi lain yang umum terjadi adalah Gajah C4 Gajah C4 Pengembangan perwira dengan tekanan terhadap pion F7 Dan hitam sering menjawab dengan Gajah E7 Dan kemudian berlanjut dengan Rokade Kuda F6 D3 Dan hitam melakukan rokade Dan disini putih bisa mempertimbangkan langkah umum Pengembangan kuda ke C3 Untuk memperkuat pusat Atau benteng E1 Untuk menguasai lajur E yang berpotensi terjadi pembongkaran Mengingat lajur E yang berpotensi terbuka Sementara hitam bisa mempersiapkan Kuda D7 Untuk mengembangkan kudanya Atau pion C6 Untuk memperkuat pusat Dan memberi keleluasaan Menteri Hitam Untuk berkibrah Setelah sebelumnya Kita ulas singkat tentang Seluk-beluk pembukaan pilidor Sekarang mari kita bahas Jebakan yang sering terjadi Dalam pembukaan pilidor Agar saat lawan kita membuat langkah lemah Kita bisa mengambil keuntungan Maupun keunggulan dari posisi tersebut Jebakan pilidor terjadi Dalam urutan langkah sebagai perekut E4 E5 Kuda F3 D6 Gajah C4 Kuda C6 Kuda C3 Gajah G4 H3 Gajah H5 Sepintas posisi ini kelihatan aman-aman saja Tapi sebenarnya putih punya Sebuah jebakan yang bagus Yaitu Kuda Pukul pion Sepertinya Putih mengorbankan menteri Tapi apa yang terjadi Bila seadanya Gajah hitam memukul menteri Maka putih bisa melanjutkan dengan Gajah pukul pion Sekarang Raja E7 Dan Kuda D5 Sekarang Bagaimana bila hitam tahu bahwa ini Menteri beracun Dan melangkah Kuda pukul kuda Maka putih bisa Pukul gajah Dan bila kuda pukul gajah Maka Menteri B5 Sekarang Dan setelah C6 Menteri pukul kuda Dan putih Unggul 1 pion Sekarang mari kita ulas Partai antara Bobby Fischer Saat berhadapan dengan Ruben Fain Dalam pertandingan di USA Tahun 1963 Ini memang sebuah Permainan catur bridge Yaitu catur kilat Dan itu kadang memang Mudah terjadi kekeliruan Fischer mengawali langkah Dengan E4 Dan Ruben Fain menjawab dengan E5 Kemudian berlanjut dengan Kuda F3 D6 Pion D4 Langkah hitam Bukul pion D4 Atau kuda F6 Paling populer Dan kali ini Hitam memilih Kuda D7 Yang kadang juga Dimainkan Gajah C4 Mengembangkan gajah Serta mengincar Pion penting F7 Pada posisi ini Hitam perlu Menghindari langkah Gajah E7 Yang lemah Kenapa? Karena kalau Gajah ke E7 Maka bisa terjadi Pion Bukul pion Dan bila Hitam memukul dengan Pion Maka Menteri D5 Dengan ancaman Sekak di F7 Dengan menteri Yang tentunya putih Unggul Bagaimana bila Hitam memukul dengan Kuda Maka kuda Bukul kuda Dan bila Bion Bukul kuda Maka menteri H5 Ancaman ke Bion F7 Dan Bion E5 Tentu putih Juga unggul Kembali Untuk itulah Kita melangkah Bion C6 Rokade Gajah E7 Bion Bukul pion Bion Bukul pion Menteri E2 Mempersiapkan Atau mengosokkan Petak D1 Untuk benteng Kuda GF6 Benteng D1 Pada posisi Ini Langkah Yang Bagus Menurut saya Adalah Bion B5 Mengancam Gajah Tapi dalam Partai Aslinya Kita melangkah Menteri C7 Menurut Fischer Ini adalah Langkah Yang lemah Dan Fischer Memanfaatkan Ini Dengan Kuda G5 Setelah Rokade Bukul Bion F7 Skak Dan Hitam Menyerah Mengingat Bila Benteng Bukul Gajah Maka Menteri C4 Dan Bila Kuda D5 Maka Kuda Bukul Benteng Dan Tentunya Putih Menang Dengan Mudah Bila Raja Kehadapan Maka Kuda E6 Ancaman Terhadap Menteri Dan Beteng Dan Tentunya Putih Juga Menang Baiklah Akan Kita Lanjutkan Permainan Antara Paul Murphy Dengan Duke Carl Partai Paul Murphy Ini Sangat Legendaris Sehingga Banyak Para Green Master Yang Mengulas Partai Ini Dan Partai Ini Juga Sering Menjadi Perbincangan Para Master Catur Atau Pemain Catur Baiklah Paul Murphy Mengawali Permainan Dengan E4 Dan Duke Carl Membalas Dengan E5 Kuda F3 D6 Sebuah Pemukan Pilidor D4 Gajah G4 Menurut Komentar Bobby Fisher Ini Sudah Merupakan Langkah Yang Lemah Pion Pukul Pion Gajah Pukul Kuda Menteri Pukul Pegajah Pion Pukul Pion Sepintas Tampaknya Posisi Biasa Biasa Saja Tapi Kalau Kita Amati Lebih Jeli Maka Tampak Menteri Putih Menempati Peta Strategis Serta Mengincar Langsung Pion F7 Dua Gajah Putih Yang Lincah Sementara Semua Perwira Hitam Yang Tersisa Masih Menempati Peta Aslinya Atau Belum Berkembang Dan Putih Mengembangkan Gajah Untuk Menambah Tekanan Terhadap Pion F7 Dan Hitam Mengalangi Potensi Skagmat Menteri Pukul Pion F7 Dengan Pengembangan Kuda Dan Kini Putih Mencoba Mengambil Jalan Lain Untuk Menekan Pion F7 Dengan Menteri B3 Sekaligus Mengancam Pion B7 Menteri E7 Pada Posisi Ini Sebenarnya Menteri Bisa Bukul Pion Namun Hitam Akan Menjawab Dengan Menteri B4 Skag Sehingga Terjadi Pertukaran Menteri Memang Putih Sedikit Unggul Tapi Pada Posisi Ini Murphy Membeli Langkah Pengembangan Kuda Ke C3 Untuk Memperkuat Penguasaan Pusat C6 Mengontrol Betak D5 Serta Memberi Kesempatan Menteri Untuk Melindungi Pion B7 Gajah G5 Kalau Kita Lihat Disini Posisi Hitam Sudah Sulit Atau Bisa Juga Dikatakan Sukuang Hitam Sulit Mengembangan Kuda Di B8 Karena Pion B7 Lemah Dan Gajah Di A7 Yang Deralang Menteri Maka Hitam Memilih Langkah B5 Mengingat Sayap Menteri Hitam Yang Lemah Dan Posisi Raja Hitam Yang Tidak Nyaman Maka Putih Memukul Pion Dengan Kuda Pion Pukul Kuda Gajah Pukul Pion Skak Dan Hitam Mengalangi Skak Dengan Kuda B7 Sebuah Sebuah Teori Jatuh Mengatakan Buah Yang Kenapin Umumnya Lemah Menambah Tekanan Terhadap Buah Tersebut Seringkali Merupakan Pilihan Terbaik Maka Putih Juga Mengikuti Teori Tersebut Dengan Rokade Panjang Untuk Menekan Kuda Dengan Benteng Dan Hitam Berusaha Melindungi Kuda D7 Yang Lemah Dengan Benteng D8 Dan Putih Terus Memperlemah Posisi Raja Hitam Benteng Bukul Kuda Dan Setelah Benteng Bukul Benteng Putih Mengikut Sertakan Perwira Yang Belum Aktif Untuk Ikut Dalam Permainan Dengan Benteng D1 Dan Hitam Berusaha Mengindarkan Menterinya Dari Benteng Gajah Dengan Menteri E6 Gajah Bukul Benteng Sekar Kuda Bukul Gajah Dan Disini Morfi Punya Langkah Pengorbanan Menteri Yang Brilian Yang Super Kuat Dengan Menteri Bid 8 Sekar Untuk Menghalangi Sekar Atau Menanggulangi Sekar Dari Menteri Putih Tak Ada Langkah Legal Atau Sah Lain Yang Bisa Dilakukan Hitam Selain Kuda Bukul Menteri Dan Putih Punya Langkah Pamukas Yang Berbuah Kemenangan Dengan Benteng D8 Sekar Mat Demikian Para Pecita Jatur Selur Beluk Tentang Pembukaan Pilidor Partai Bowie Fisher Dan Partai Palmurvie Yang Sangat Indah Seperti Biasa Saya Berharap Video Tutorial Ini Bisa Bermanfaat Bagi Anda Semuanya Sampai Jumpa Di Tutorial Berikutnya